Tahun 1656, perang terbuka kembali terjadi. Sultan Ageng Tirtayasa mengambil inisiatif dengan menyerang kapal-kapal VOC. Serangan itu dibalas oleh VOC dengan memblokade perairan Banten. Saling balas serangan terjadi hingga 3 tahun lamanya. Tahun 1659, terjadi genjatan senjata antar Kesultanan Banten dengan VOC. Namun, sebagaimana sebelumnya, genjatan senjata itu hanya memperpanjang ketegangan antara Kesultanan Banten dan VOC. Tahun 1680, Sultan Ageng Tirtayasa akhirnya mengumumkan perang terhadap VOC.